Apa penyebab utama kamu tidak bahagia? Karena kamu suka membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Mengapa kamu tidak boleh membanding-bandingkan? Karena Tuhan mau kamu menjadi versi maksimal dari dirimu sendiri. Bukan untuk kemudian berubah mukanya, berubah statusnya, berubah kehidupannya, masuk ke tubuh orang lain, di keluarga orang lain. Be the best you. Setiap orang jalan takdirnya berbeda dan kamu pemeran utama di jalur takdirmu. Membandingkan dirimu dengan orang lain itu seperti yang kamu ingin lepas amanatmu di sini di jalur takdirmu dan ingin memerankan peran orang lain di jalur takdirnya dia. Ini menyalahi. Hidup ini tidak soal memiliki lebih banyak atau memiliki sedikit ya. Karena akhirnya orang bahagia itu bukan karena banyak atau sedikit, tapi kemampuan dia menikmati. Orang punya banyak harta, karirnya oke banget. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan menikmati, kayak yang hampa, hambar. Nah orang yang punya secukupnya, dia punya kemampuan menikmati. Jadi bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi kemampuan kamu untuk menikmatinya. Membanding-bandingkan adalah jerat penguras kebahagiaanmu. Contoh saya lagi makan timun sama terasi nih. Enak banget tuh. Bahagia banget tuh. Kalau saya nyalakan TV, mendadak ada iklan tentang bumbu masakan, lalu disajikanlah di tayangan itu ayam goreng yang nikmat banget, penyajiannya sangat menggiurkan, mendadak timun yang sedang saya kunyah ini rasanya hambar. Jadi biasa aja. Loh kok jadi nggak bahagia? Karena pencuri bahagiaku adalah tayangan ayam goreng yang aku persepsikan lebih nikmat itu. Jadi hati-hati dengan persepsi. Nah suatu saat, kalau ada ayam goreng yang serupa seperti yang saya pernah lihat di tayangan, saya hadirkan di meja makan saya, saya menikmatinya. Lalu saya buka lagi tayangan televisi, ternyata ada pecel arwana, ada sop ketek uler, ada pepes dan kul komodo. Mendadak jadi nggak enak nih ayam goreng yang sedang saya kunyah. Jadi hati-hati dengan perbandingan. Ketika engkau menikmati sesuatu, nikmati deh. Kalau bisa tutup mata sambil dinikmati. Dan nggak fair sih membandingkan dengan kehidupan orang lain. Contoh, para pekerja sosial yang mendedikasikan dirinya untuk mengabdi pada masyarakat. Mohon maaf, secara harta nggak sebanding dengan orang-orang yang pengusaha kaya raya. Tapi di hadapan Tuhan, nilai ibadahnya mereka besar sekali. Kita mendadak jadi orang yang berperadaban rendah. Kalau menilai orang itu dari harta gitu loh. Padahal bagi Tuhan, nilai seorang hamba itu adalah dari kebermanfaatannya. Lihat di orang yang kaya raya itu ujung-ujungnya buka yayasan. Ngejar apa? Ngejar kebermanfaatan. Nah kita nggak perlu tunggu kaya raya. Saya bukan anti kaya loh ya. Saya pun mau kaya manusiawi. Tapi kalau akhirnya saya menjadi kaya, bukan karena saya membandingkan pada orang lain. Itu karena saya semangat, saya kerja, saya berusaha bekerja keras. Kalaupun sudah bekerja keras belum kaya raya gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting aku sudah maksimal di jalurku. Maksimal di jalanku. Udah gitu loh. Tujuan kita maksimal dan bermanfaat kok. Harta itu titipan. Nggak bisa kita andalkan apalagi disombongkan. Wajah juga. Ganteng itu titipan. Nggak bisa disombongkan. Apalagi saya yang memang nggak pernah dititipkan kegantengan. Saya jadi nggak terikat dengan kegantengan itu. Karena emang nggak pernah punya. Bruah kakak, bruh kakak. Bercanda ya. Sebenarnya saya pernah ganteng kok dulu. Waktu belum nerima ratusan curhat. Nerima ratusan curhat selama ini sekian tahun kan itu adalah energi negatif. Dulunya pernah sangat ganteng. Sekarang kata sangat itu menjadi rada. Rada ganteng. Nah status rada ganteng ini harus saya pertahankan. Kalau bisa saya jangan terima curhat kebanyakan lagi. Nanti rada ini menjadi hilang. Nggak rada ganteng lagi gitu loh. Pertahankan. Semoga masih rada ganteng. Disyukuri. Bruah kakak, bruh kakak. Bercanda ya. Jangan bandingkan hidupmu dengan siapapun. Be the best you and enjoy your life. Kemampuan menikmati apa yang kamu punya. Itu kunci bahagia. Begitu noleh kiri, noleh kanan. Dengar ini, dengar itu. Mendadak hilang bahagiamu. Karena persepsimu mengatakan orang lain punya lebih. Padahal itu fana semuanya. Kuping saya sudah banyak mendengar. Klien-klien saya yang curhat. Beliau-beliau yang kaya raya punya banyak hal. Yang akhirnya mengakui bahwa. Hampa mas, hampa. Nggak tahu apa yang mau dicari gitu. Kosong gitu. Orang lihat aku seneng. Orang lihat aku punya segalanya. Tapi ya kayak nggak menikmati. Jangan salah paham. Saya bukan anti kaya. Saya pun mau kaya. Tapi bukan kaya atau tidak kayanya. Kemampuan menikmati apa yang ada. Kemampuan mensyukuri. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya. DeddySusanto.pj underscore official. Di story itu ada jadwal training. Silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal. WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu. Untuk mendaftar. Mas aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih. Mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan. Ragu ngambil keputusan. Minder. Mood swing. Tidak sekreatif dulu lagi. Negative thinking. Susah tidur. Badan gampang capek. Ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala. Dan lain-lain sebagainya. Psikosomatik. Psikosomatik adalah. Psiko itu jiwa. Soma itu badan. Psikosomatik artinya. Ada beban-beban di jiwa. Baik yang terpendam maupun yang disadari. Ketika secara akumulatif sudah penuh. Dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala. Jadilah migren. Rambut rontok. Pelupa insomnia. Pikundini. Dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombek karena salah sampo ya. Beda jurusan itu. Beruah kakak, beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh. Jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah. Nyeri hat berlebihan. Napsu makan tinggi. Napsu makan rendah. Dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah-wah-wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu. Karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua. Yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat? Kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kotakamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat? Ikut coaching private. Baik demikian ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.